Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang bernama Liu Si Mei Sebelum kita membaca firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami yang di surga Sertai kami di dalam kami belajar firman Tuhan Dalam firman Tuhan boleh dimengerti oleh kami melalui bantuan dari rohmu yang kudus Agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan berfirmanlah kepada kami semua Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Bapak Ibu sekalian bacaan kita dari 1 Thessalonica 5 ayat 16 sampai 18 yang bunyinya seperti demikian Bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami Bapak Ibu sekalian, Liu Si Mei adalah seorang perempuan biasa dan bukan seorang tokoh yang hebat yang menggoncangkan dunia Mungkin juga dia bukan seorang Kristen Sehari-hari Liu Si Mei melakukan tugas rumah tangga Sesekali bekerja di sawah atau di lahan pertanian di desa Sinhu, Wandong, Tiongkok Liu Si Mei juga mencuci pakaiannya sendiri Nah, kalau begitu apa yang istimewa dari Liu Si Mei ini? Sehingga kita mempelajarinya Istimewanya dari Liu Si Mei adalah ia melakukan semua aktivitasnya itu dalam usia yang telah mencapai 102 tahun Apa resepnya? Resep hidupnya sangat sederhana yaitu tidak minum minuman beralkohol, menjaga kebersihan diri, ya tidak mau dipusingkan oleh keadaan sekitarnya Resep kehidupan Liu Si Mei ini bisa dikatakan bahwa ia selalu bersuka cita, berdoa, dan bersyukur Keadaan sekitar tidak pernah membuat Liu Si Mei menjadi menderita dan pusing Jadi iri dengan keberhasilan orang lain Menjadi kecewa dengan perlakuan orang lain Menjadi tertekan karena omongan orang lain Semuanya tidak membuat Liu Si Mei tertekan Resep Liu Si Mei ini yang membuat fisik dan mentalnya tidak terganggu Kita harus belajar dari Liu Si Mei dan dari firman Tuhan Yaitu ketika mental kita tidak terganggu Maka kita akan sehat Sedangkan ketika mental kita terganggu Maka kesehatan kita juga akan terganggu Bagaimana tidak terganggu Bagaimana tidak terganggu Kita belajar selalu bersyukur agar kita bisa tetap bersuka cita Semua ini bisa kita lakukan ketika kita tetap berdoa Untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan Dengan demikian kita bisa memandang hidup ini dengan positif Dan kita bisa berkarya dengan baik Bonusnya apa? Bonusnya kita punya kualitas hidup yang baik Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!